Selain kurma, salah satu yang menjadi primadona saat bulan ramadhan adalah timun suri. Petani timun suri di desa Sri Amur, Tambun Utara Bekasi, mulai menggelar panen perdana. Namun sayangnya, panen tahun ini terbilang kurang maksimal lantaran cuaca yang tak menentu. Di sisi lain, para petani merasa bersyukur karena harga panen kali ini meningkat dibanding tahun lalu. Satu kilogram timun suri dapat dijual 5.000 rupiah. Timun suri di wilayah Tambun terdiri dari beragam jenis varian. Kalau timun masih muda itu warnanya pun agak kayak pucet, beda. Masih budar, kuningnya pun masih budar. Dipotong pun getahnya itu masih putih, belum merah seperti ini. Nah inilah, dibilang timun tua ini, kayak gini, dipotongnya getahnya merah. Bagus, apa ya tua. Salah satu varian yang paling banyak diminati adalah timun suri Taiwan karena memiliki daging yang tebal dan wangi. Ada tips bagi Anda yang ingin membeli timun suri yang bagus, pilihlah timun suri yang sudah tua. Timun suri tua pada umumnya memiliki warna kulit kuning pekat. Untuk timun suri Manohara, pilihlah yang berwarna putih pekat. Ciri-ciri lainnya adalah pada batang timun suri tua terdapat getah berwarna coklat dan bobot timun suri tua cenderung lebih ringan. Timun suri paling nikmat disajikan sederhana hanya dengan es dan sirup. Tim Liputan CNN Indonesia